Jawa Timur menjadi salah satu provinsi kunci kemenangan di Pilpres 2024. Pasalnya, 15 persen lebih jumlah pemilih nasional ada di provinsi ini, diketahui, masa pemungutan suara Pilpres 2024 tinggal sepekan lagi, tepatnya tanggal 14 Februari. Yang menarik di Jawa Timur adalah elektabilitas pasangan Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, yang berbanding terbalik dengan elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, diketahui, PKB ditimpin Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menjadi Cawapres Anis Baswedan, dari hasil survei terbaru terlihat, suara di Jawa Timur didominasi pasangan Prabowo-Subianto, Gibran-Rakabuming, simak 5 survei terbaru di Jawa Timur, 1. Poltreking Prabowo-Gibran, 61 persen, Ganjar Mahfud, 17,2 persen, Anis Muhaimin, 14,9 persen, tidak tahu, tidak jawab, 7,8 persen, 2. Indikator politik Hasilnya pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran unggul dari 2 pasangan nomor urut 01 Anis Muhaimin dan pasangan nomor urut 03 Ganjar Mahfud, Prabowo-Gibran berdasarkan survei indikator mengantongi elektabilitas 56,2 persen. Disusul Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mengantongi elektabilitas 19,9 persen, di posisi ketiga ada pasangan. Anis Muhaimin yang mengantongi elektabilitas 15,7 persen, Ia mengatakan, alasan pemilih Prabowo secara spontan sebanyak 16,6 persen menjawab tegas, berwibawa, berlatar belakang militer. 3. Lembaga Survei Indonesia, LSI Dari hasil survei LSI tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran di Jawa Timur sebesar 46,7 persen, disusul paslon nomor urut 03 Ganjar Mahfud di posisi kedua dengan elektabilitas 26,6 persen, dan elektabilitas paslon nomor urut 01 Anis Muhaimin sebesar 16,2 persen di posisi ketiga, angka pemilih yang belum menentukan pilihan dan belum menjawab diketahui mencapai 10,4 persen, menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan belum ada paslon yang elektabilitas. Mencapai angka 50 persen di Jawa Timur, 4. Survei ARCI, Ektabilitas Prabowo-Gibran berada pada angka 48,6 persen, Ganjar Mahfud 26,1 persen, dan Anis Muhaimin 23,7 persen, kemudian 1,6 persen responden belum menentukan pilihan. Survei ARCI dilakukan pada 10 hingga 20 Desember 2023, Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.000 responden yang tersebar proporsional di 38 kabupaten, kota Jawa Timur. Survei ini memiliki marine of error sebesar 3 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, 5. Survei carta politika, Anis Muhaimin 28 persen, Prabowo-Gibran 40 persen, Ganjar Mahfud 32 persen, tidak tahu tidak jawab 0 persen.